Ya kita tinggalkan informasi tadi Pemirsa, kita beralih langsung ke isu yang cukup hangat ini ke DKI Jakarta, ke Ibu Kota. Ini MUI DKI kata yang mau bikin Cyber Army Ando, memelawan semua informasi-informasi hoax yang kemudian menyerang ulama dan juga MUI itu sendiri. Istilahnya beragam ya, ada yang menyebut pasukan digital untuk menangkal hoax dan juga ujaran kebencian yang menyerang baik itu ulama maupun gubernur Anies Baswedan. Tetapi sejumlah pihak malah mengaitkan, kok jadi kesannya alat polipis ini masih tanda tanya besar? Nanti kita konfirmasi langsung ke pihak MUI, apakah benar ini sekedar wacana atau nanti akan diwujudkan? Kami minta seluruh masyarakat Jakarta jangan mudah terprovokasi. DKI Jakarta ini kota yang plural, kota yang hidrogen. Tidak ada arahan khusus Pak ya? Tidak ada arahan, kami menghormati semuanya. Dan kita sekarang masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19. Ini juga dikaitkan dengan pernyataan anggota DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra yang menghubungkan dengan dana hibah dari RAPBD tahun 2022 khusus untuk MUI jumlahnya dianggap lebih besar daripada organisasi yang lain. Kalau dilihat ini disampaikan oleh anggota DPRD fraksi PKS, kalau untuk MUI informasi ada 10 miliar, kemudian mengapa untuk kedua organisasi atau orbas lainnya itu... ...1,8 untuk Muhammadiyah atau 2 miliar untuk NQI itu berdasarkan proposal dari mereka atau Bapak Muhammadiyah dan NQI ini yang sangat besar dan kegiatannya sangat banyak. Nah maksudnya jangan-jangan bahwa sebenarnya butuhnya itu 15 miliar. Karena kalau misalnya kita lihat ada forum kulama dan apa-apa itu, mereka dapat 1,5 itu kan. Nah ini kan organisasi yang sangat-sangat besar dibandingkan organisasi-organisasi yang lain. Dipertanyakan anggaran dana hibahnya ini Antro, tapi kalau misalnya kita bahas juga tidak hanya PSI ini kan kencang sekali kemudian mengomentari mengenai dana hibah ini, tapi informasinya PSI juga terima dana hibah dari DPRD DKI. Dengan jumlah 2,7 miliar, meskipun sudah dibantah oleh ketua-ketua penggara program tersebut, ketua DPW bahwa itu duit 2,7 miliar itu bukan untuk PSI, tapi untuk acara yang konteksnya kenegaraan. Indonesia Forum Youth. Kita nanti akan konfirmasi langsung kepada para narasumber kita. Siapa saja Maria yang sudah hadir? Kita kenalkan ada Mamba Dimanulhak, anggota DPR RI, saksi PKB. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan juga ada Anggara Wicitra Sastro Mijoyo, anggota DPRD DKI, Jakarta, fraksi PSI, dan juga Wakil Ketua Komisi. Selamat malam. Kami juga menghadirkan, Assalamualaikum, Selamat malam, Bapak Faiz Rafdi Husnan, Kabit Info.com, MUI DKI Jakarta. Assalamualaikum Bapak. Dan juga Bapak Syarif, anggota DPRD DKI Jakarta, fraksi Partai Gerindra. Assalamualaikum, Selamat malam. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Bu, semangat yang luar biasa. Kami juga terhubung dengan Prof. Henry Subiakto, Staff Alimenkominfo yang tersambung melalui Zoom. Ini lokasinya sepertinya di Bogor, Jawa Barat. Selamat malam, Prof. Henry. Prof. Henry. Assalamualaikum. Selamat malam. Semoga Prof. Henry jaringannya aman. Dari awal sampai dengan akhir ya. Ya, nanti akan mengikuti jalan-jalan diskusi kita di catatan demokasi langsung saja tanpa lama-lama. Terus saya ingin ke Bang Ara. Ini Bang Ara, kencang sekali kemarin mengomentarnya mengenai dana hibah ini. Kemudian dihubungkan juga dengan mengapa MUI ini dananya cukup besar. Anda kemudian melihat ini ada hubungan dengan pembentukan cyber army tersebut. Ada hal politis di sana? Ya, pertama-tama terima kasih Ustadz Faiz, Bang Syarif, Bang Maman yang saya hormati. Jadi memang semangat pemberian hibah ini kami melihatnya ada beberapa hal yang harus terpenuhi. Pertama adalah yang pasti pemberian hibah ini diberikan kepada lembaga atau entitas yang membantu tugas pemerintahan. Nah, kami jadi bertanya kenapa MUI menerima dana yang lebih besar dibanding NU dan Muhammadiyah yang secara jumlah anggotanya kita sama-sama tahu begitu sangat amat besar dan kegiatannya lebih banyak. Jadi berdasar dari hal itu kami mempertanyakan. Kemudian tidak lama terjadilah polemik ketika dalam rapat kerja disampaikan akan membentuk cyber army. Nah, itu jadi diskusinya jadi semakin menarik. Kenapa Anda sangat optimis dan yakin sekali bahwa ada kaitan antara dana hibah 10 miliar dengan pembentukan cyber army MUI DKI Jakarta? Oh, kami mempertanyakan. Kami mempertanyakan. Kami tidak menjudge. Karena kami butuh... Ada dugaan ke sana? Kami butuh klarifikasi. Karena begini, menurut kami statement tersebut itu sangat amat politis. Karena menyebut ulama dan gubernur DKI Jakarta Pak Anies Baswedan. Pertanyaannya adalah, kalau kita berkaca dalam proses demokrasi kita, hoax itu sudah ada dalam Pilkada 2017, Pilpres 2019. Nah, kalau... Jadi kami ini bertanya, kenapa MUI DKI Jakarta begitu ingin membela Pak Anies? Pak Anies dalam posisi sebagai apa? Gubernur DKI Jakarta, tokoh muslim atau pemberi hibah? Karena kalau kita bicara tokoh muslim, banyak tokoh muslim yang diserang hoax juga. Saya ambil contoh, misalnya Presiden Jokowi, beliau muslim, beliau diserang hoax. Kemudian Pak Prabowo Subianto, beliau muslim, beliau diserang hoax. Tapi kita tidak melihat ada pembelaan itu. Nah, makanya ditambah lagi, statement ini di tahun politik yang begitu panas. Yang ditangkap PSI ini membela hanya sosok personal pejabat politiknya atau ada deretan ulama juga oleh MUI DKI Jakarta ini? Nah, itu yang kita lihat. Karena apa? Karena kami ingin, MUI ini kan kami pandang ya, sebagai majelis ulama. Jadi organisasi yang sangat sakral. Karena ada kata ulama di sana. Nah, dan kalau kita baca, fokusnya adalah fokus pembinaan umat. Nah, kami lihat di DKI Jakarta ini banyak rumah-rumah ibadah, musola, langgar, atau masjid yang tidak bisa mendapatkan akses bantuan dari pemerintah karena mereka belum terdaftar di DMI. Nah, kami harap MUI yang punya jaringan ke sana bisa berkolaborasi dengan PM Prof dan juga DMI mensejahterakan itu dulu. Dan rumah-rumah ibadah harus dipastikan tidak menyebarkan narasi-narasi kebencian. Itu yang lebih penting. Sejauh ini sudah mendapatkan jawaban dari pertanyaan besar Anda tadi? Belum. Kami belum mendapatkan jawaban itu. Oke, coba kita tanyakan ke Bang Syarif. Jadi sebenarnya persoalan dana ini bagaimana Bang? Jangan sampai kemudian besarannya tidak sama, kemudian dugaan-dugaan hal yang tidak enak menyerang marwah MUI yang begitu besar. Iya, saya sebelumnya harus mendudukan perkara yang penting dulu, kedudukan MUI. Jadi saya baca di media diskusinya itu sudah ada yang bias ya. MUI itu harus menempatkan dirinya sebagai mitra. Nah, karena mitra maka dipahami berbagai macam pendapat. Nah, kalau ada pendapat mengatakan MUI harus kritis terhadap penguasa gitu, harus bla-bla-bla. Singkat kata ada yang mendorong MUI itu untuk berseberangan. Nah, ini salah pertama ya. Nah, kemudian ada persoalan membela Anis. Ini kan yang menarik di sini, membela Anis. Nanti lebih detail ada bidangnya ini, Mas Pais. Jadi, pembelaan MUI terhadap program-program Anis, gitu ya. Pembelaan MUI terhadap program Anis itu tepat. Konteksnya DKI. Kalau tadi bilang ada Pak Jokowi sebagai tokoh muslim, Pak Prabowo, itu tokoh nasional. Bung Anggara harus dorong MUI Pusat. Perpes 151 sudah mengatakan itu hirarkis. MUI daerah tentu akan bermitra dengan... MUI jadi pembela Anis itu dibolehkan? Itu sah-sah saja? Sah. Dia mitra. Dia mitra. Ini harus saya tegaskan, jangan salah. Mitra. Kan dia punya cara mendukung. Kalau MUI, misalnya, sebutlah ada tidak baiknya program pemerintah. Ulama dalam menegur pemerintah tidak terbuka. Tapi ketika mendukung, saya setuju harus terbuka. Nanti dituding partisan. Harus partisan. MUI harus partisan, saya tegaskan. Tetapi ketika ada yang baik. Tapi ketika ada pemerintah yang menyimpang, sampaikan secara santun tertutup. Bukannya kemudian harus netral, jangan sampai nanti kemudian akar rumput di bawah ini. Netral dalam konteks politik, ya setuju. Tapi netral dalam konteks membela kebenaran, harus jelas. MUI sikapnya di mana. Kalau pemerintah salah, tegur. Tetapi tentu dengan bahasa keulamaan, ya ruang tertutup. Tapi ketika pemerintah itu baik, harus terbuka mendukung. Tapi kan syarat dijadikan alat politik, Bang Sarif. Oh, jangan khawatir. Mereka adalah orang-orang terdidik. Saya meyakini MUI orang-orang terdidik tidak dikira banyak orang. Jadi, saya highlight ya. Jadi, sudah tepat kalau MUI itu kedudukannya sebagai mitra pemerintah. Apapun yang dikatakan pemerintah baik, harus didukung secara terbuka. Tetapi ketika pemerintah melakukan kesalahan, gunakan bahasa ulama dengan cara santun, tentu dengan secara tertutup. Dan bagaimana menjawab persoalan dana tadi, Bang? Kenapa besarannya tidak sama? Nah, ini Bang Ara harus langsung mendapatkan jawaban langsung di sini. Saya mengetahui itu sudah lama. Sudah lama, itu perpres 151 yang amanatnya harus dibantu, MUI. MUI itu harus dibantu. Besarannya kan berdasarkan proposal. Berdasarkan proposal. Di komisi E dibahas, ujungnya itu persetujuannya itu 10 miliar koma. Lalu dibanding-bandingkan dengan yang lain. Saya termasuk orang yang membandingkan itu. Tidak setuju lah ya perbandingan jauh. Tapi itu persoalan dana lah, itu persoalan politik budget ya. Tidak ada kaitan dengan diskusi kita. Kalau ada yang mengkaitkan, karena hibah lalu membuat army, ini yang menurut saya harus diluruskan. Ada Ustaz Faiz bisa menjelaskan. Saya kira itu. Karena kan posisinya kalau memang dana hibah itu dalam aturan juga tertulis jelas. Jangan sampai digunakan untuk kepentingan politik. Itu hanya untuk pengolahan keuangan negara. Ya, mendukung program pemerintah politik bukan. Kan politiknya politik kebangsaan. Poli kebangsaan, jadi bukan politik kelompok. Apalagi dikaitkan dengan Pak Anies. Dia juga masih lama, dua tahun lagi. Sebentar lagi mau langsir. Apa untungnya buat MUI. Jadi Anda melihat karena ini kemudian menyangkut personal Pak Anies itu sendiri? Tidak, program. Jadi program Pak Anies itu harus sukses. Dan harus didukung. Saya setuju itu. Pada posisi seperti itu ya. Tapi ketika Pak Anies melakukan, katakanlah kesalahan atau apa, saya juga setuju harus menegur. Tetapi bahasa ulama yang saya tangkap tidak akan berbeda dengan yang lain. Kalau yang namanya mitra, sasa saja untuk membela gubernur DKI Jakarta, Kang Maman Imanul Hak. Ya, majelis ulama Indonesia itu lahir tanggal 26 Juli tahun 1975. Dia menjadi sebuah wadah di mana ulama, zuama, para pembesar masyarakat dan juga centri kemuslim kumpul untuk mengayomi, membina dan membimbing umat. Poin itu yang sebenarnya harus dipahami bahwa majelis ulama itu lebih kepada hal bersifat edukasi. Jangan masuk ke wilayah-wilayah teknis. Misalnya tiba-tiba bikin cyber army. Dan itu adalah warnanya pori. Nah, itu yang justru akan menimbulkan kecurigaan. Sampai siya mana majelis ulama, kita tahu bahwa majelis ulama itu dikatakan oleh Hamka sebagai ketua MUI pertama, itu ibarat kueh bika. Dia harus panas di bawah, panas di atas. Dia mengerti persoalan masyarakat, tapi juga bagaimana pemerintah. Jadi saya agak tidak setuju tadi, Bang Sarif bilang bahwa MUI harus mendukung program nih sebagainya. Program yang mana dulu. Jangan sampai MUI nanti diperalat untuk kepentingan politik dengan lalu seolah-olah karena memberi dana hibah yang besar, akhirnya tidak berani mengkritisi. Baras budi begitu. Ada persoalan besar di Jakarta, soal banjir, soal lain sebagainya. Dan itu harus dijawab oleh MUI dengan fatwa tentang bagaimana orang harus menjaga lingkungan hidup, membuang sampah, jangan sembarangan, dan lain sebagainya. Itulah fungsi MUI, mencerdaskan umat. Bukan ikut terlibat mendukung secara politis, karena nanti dana hibah itu akan dipertanggungjawabkan. Itu yang pertama. Yang kedua, MUI itu sama dengan NU Muhammadiyah, statusnya itu ormas biasa. Jadi tidak boleh ada orang yang mengistimewakan. Saya kencang di media hari-hari ini untuk menolak pemburan MUI, saya tetap MUI harus ada, tetapi saya ingin MUI pun diaudit keuangannya, dibenahi manajemennya, termasuk dia dipertanyakan siapa yang layak menjadi anggota MUI. Jadi jangan sampai ada orang yang gak faham bagaimana memahami agama sebagai energi untuk transformasi dan perdamaian. Orang-orang terdidik, Kang Maman, tadi sudah dijawab. Iya, tetapi pertanyaannya apakah secara selektif, MUI itu sudah mewakili orang terdidik. Jangan-jangan ada orang yang karena, mohon maaf Pak Kiai Baiz, pengangguran, lalu dia dagang di depan kantor MUI karena gak ada orang yang sudah dikambung jadi pengurus MUI. Itu yang bahaya. Pernyataan ini harus nanti ditanggapi langsung oleh Kiai Baiz. Iya, makanya saya hanya ingin mengatakan, saya kencang Pak di DPR, di media bisa dicek. MUI harus tetap ada, tapi tolong orang yang jadi pengurus NU harus yang paham bagaimana agama, paham bagaimana kekuatan, transformatif dan perdamaian, dan juga kemampuan mengkomunikasikan edukasi terhadap masyarakat, termasuk edukasi bahayanya hoax. Jangan sampai ada anggota MUI, fatwa malah di pusat, akhirnya terjaring teroris, jangan sampai ada anggota MUI, Bang Arat tadi sahabat saya bilang, ibu-ibu saya sering dengar ada khutbah di sini yang jelek-jelekin waktu ingat pilkada pertama di Jakarta yang hoax-nya paling banyak, justru bersinyalir. Saya sebagai anggota Komisi 8, saya bilang ketika itu, saya bilang orang yang gak ngerti agama, pasti menggunakan agama untuk alat memecah belah, menjelek-jelekan orang yang berbeda dengan dirinya. Kita tidak sebalam dengan hal itu, tapi kita harus dengarkan bagaimana nanti tanggapan langsung klarifikasi dari MUI DKI Jakarta, usai jeda, sesaat lagi di Syatatan Demokrasi. Ya langsung saja kita lanjutkan ke Ustadz Faiz, jadi gimana menjawab beberapa pertanyaan, nah rasnya cukup keras juga tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anggara, Bang Sarif. Ini isu berkembang ini agak blunder. Pertama, berkenaan dengan tanda kutip istilah Cyber Army, itu pada saat kami, rakor Info.com di satu bulan yang lalu, waktu itu Ketum, Ketua Umum K.H. J. Munahar Muhtar menyebutkan, pentingnya Info.com MUI DKI Jakarta, membentuk satu tim, tanda kutip waktu itu, semacam Cyber Army. Jadi tidak menyebut Cyber Army, semacam Cyber Army. Jadi kalau Bapak-Bapak ikutin 2-3 hari ini, wawancara Ketum, itu sangat jelas. Tidak menyebut spesifik Cyber Army. Tujuannya apa? Tujuannya, tentu kita sama-sama tahu, berkenaan dengan HOC. Tadi Kang Mama nyebut, salah satu tugas MUI adalah pembinaan umat. Ini, kaitannya literasi digital, kaitannya HOC itu kan sudah memprihatinkan. Nah, MUI tentu harus berperan dalam hal ini, berkenaan dengan literasi digital, HOC tadi, anti-HOC tadi. Jadi sebenarnya bukan hanya 2017 yang disampaikan Mas Anggara, itu jauh sebelumnya. Jadi ketika musim Pilkada, musim Pilpres, itu HOC, dan itu potensinya kedua belah pihak. bukan hanya salah satu pihak. Contoh, saya tadi dapat dari grup MUI, ada lagi yang, yang ini HOC ini, viral maklumat MUI DKI Jakarta mendukung ANIS. Nah, ini kan kalau tidak segera diluruskan oleh tim-tim, yang tanda kutip ya, kalau yang sudah viral ini Cyber Army, ini siapa yang ini? Sementara literasi digital, era media sosial ini, tidak mungkin, kita hanya sekedar, MUI DKI itu hanya sekedar nanganin website, hanya sekedar nanganin Facebook, hanya sekedar nanganin Twitter, itu nggak mungkin. Jadi harus, ada tim, yang meng-counter isu-isu itu, juga termasuk meng-counter isu-isu tidak benar, dan juga meluruskan. Jadi itu gagasan utama. Serangannya bertubi-tubi Pak Faiz, baik itu ke personal gubernur, maupun ke para ulama di ibu kota? Kalau lihat, beberapa wawancara, beberapa kali ini, itu tidak spesifik menyebut dukungan kepada Pak Anies. Seperti yang disampaikan Pak Sari. Tapi sempat dimensin juga nama itu? Dukungan itu lebih kepada, beliau sebagai gubernur, bukan sebagai individu, apalagi capres jauh sekali. Tidak ada spesifik pun, bahkan di rakor itu tidak bunyi, ini nanti tim ini akan mendukung Pak, ini tidak ada. Mendukung tokoh tertentu tidak ada. Siapapun tokoh yang disampaikan oleh, yang dianggap oleh MUDKI, memajukan DKI Jakarta, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama, itu yang kita dukung. Jadi tidak spesifik, jadi agak blunder, apalagi dikaitkan oleh hibah. Dikaitkan hibah, ini tentu Mas Anggara, yang anggota Dewan ini paham. MUDKI dihubungkan anggaran itu, seolah-olah Pak Anies itu memberi anggaran tahun ini, itu salah besar. Anggaran itu jauh sebelum gubernur Pak Anies, Pak Ahok, Pak Fauzi Bowo, itu MUDKI Jakarta. Besarannya berapa? Variatif. Bahkan sebelum, waktu pandemi awal turun, hanya sekitar lima atau berapa gitu. Sekarang naik mungkin, karena dianggap sudah stabil. Saya tidak punya data persis ya, mungkin saya perlu tanya. Tapi sekali lagi, itu ada silahkan, kalau tanya di DPRD DKI, pasti ada data. Soal diaudit, diaudit. Inspektorat, soal diaudit. Kemudian, program itu untuk apa? Tentu Kang Maman tahu, karena yang memang mengawal kaitannya MUI secara umum. Pertama, karena sebagai partner, sebagai saudikul hukumah, tentu, contoh, waktu awal pandemi, Pak Gubernur itu nelfon, MUI DKI, minta fatwa, berkenaan dengan sholat jumat, berkenaan dengan sholat jamaah, berkenaan dengan bagaimana pelaksanaan ibadah di masa pandemi. Dan MUI DKI, bisa dicek, itu mengeluarkan fatwa pertama kali, yang kemudian dijadikan konsideran fatwa MUI pusat. Pakai sebentar, soal tadi 10 miliar ini, apakah ada spesifik untuk digunakan cyber army atau tidak? Oh, tidak ada. Tidak ada sama sekali. Silahkan saja dicek, tidak ada. Apalagi ini gagasannya kan baru satu bulan yang lalu dan belum terbentuk. Kalaupun hibah kan sudah berjalan. Kita sudah sedang laporan hibah tersebut. Jadi kalau kemudian hibah itu dipakai cyber army, tanda kutip cyber army ya, sekali lagi kami tidak pernah menamakan sebagai cyber army, bahkan pada waktu rakor itu ada istilahnya mujahid digital, mujahid cyber, tadi sore Pak Azumardi menyebutnya juga dengan istilah yang da'i cyber atau apalah, yang substansi kerjanya adalah pembinaan umat dalam hal literasi digital. Jadi jauh, jauh. Masara, literasi digital. Dan ini bahkan sudah, dana hibah ini sudah ada sejak jamannya Pak Fosibolo. Saya tambahkan, kaitannya dengan dana hibah, di MUI sejak dulu ada program PDU, pendidikan dasar ulama, ada program PKU, pendidikan kader ulama. Itu gratis, tiap kota paling tidak mengirimkan 40, dikali berapa kota. Itu gratis. Untuk apa yang tadi disampaikan Mas Anggara adalah untuk mengisi masjid-masjid, yang supaya lebih kepada wajah Islam wasatia, itu dilatih. Dan yang mendidik, Profesor KIAI-KIAI. Saya izin membaca. Saya kira begitu. Siap, makasih Pak Ustadz. Jadi saya coba baca ya, data penerimaan hibah MUI dari tahun 2018. Jadi saat itu MUI terima 7,2, kemudian di 2019 terima 10,56. Nah di 2020 usulannya adalah 11,29. Tapi karena refocusing anggaran, terimanya kalau tidak salah 5. Nah sekarang itu terimanya 10 lagi. Nah makanya dasar pertanyaan kami di awal itu kan, tadi seperti yang Kang Maman sampaikan, bahwa kedudukannya sama. MUI sebagai organisasi keagamaan, NU sebagai organisasi keagamaan, Muhammad Diaz sebagai organisasi keagamaan, tapi jumlah yang diterima sangat berbeda. Karena kalau proposal yang masuk, tadi Pak Ustadz sampaikan, saya nggak tahu spesifik, karena itu tadi baru dirakorkan. Tapi kegiatan Infocom dan lain-lain, itu ada, ada angkanya. Cuma kegunaannya untuk apa, ya kan teman-teman FUN. Yang dipersoalkan jumlahnya atau penggunaannya? Jumlah dan penggunaan. Kalau jumlah yang kami pertanyakan, mengapa sangat jauh berbeda dengan NU dan Muhammad Diaz, yang secara keanggotaan jauh lebih besar dan banyak. Nah kemudian baru kita masuk ke penggunaannya untuk apa. Dan saya mau menyoroti momentumnya, karena kalau tadi Pak Ustadz sudah sampaikan, bahwa hoax ini berlangsung lama, tapi kenapa sekarang? Kenapa baru hari ini? Kenapa baru sekarang, baru mau ada program itu? Dan secara spesifik, ini kutipan di media ya Pak Ustadz, maksudnya yang jadi polemik ini kan karena nama Pak Anies Baswedan. Tadi Pak Ustadz sudah menjawab, dalam kapasitasnya sebagai gubernur. Dan kami melihat MUI ini, harusnya jadi mitra pemerintahan daerah. Yang kalau bahasa pemerintahan dalam undang-undang, berarti eksekutif dan legislatif. Kita akan dengarkan dulu bagaimana tanggapan ya Ustadz. Kalau pertanyaannya, kenapa besarannya berbeda, salah alamat. Karena kebijakan itu di Pemprov dan DPRD. Jadi kalau tanya, kenapa kalau MUI dapat 10M, Muhammad Diaz dapat sekian M, saya tidak bisa menjawab, mohon maaf. Itu ranahnya Pemprov dan ranahnya DPRD. Itu satu. Kalau kemudian tadi, kayak tanya kegunaannya apa, tadi sudah dijelaskan. Bidang infokom memang ada kegiatan, jumlahnya kecil. Paling dalam praktik, yang untuk tahun ini, paling hanya sekitar 50 juta. 50 juta itu untuk maintenance web, untuk medsos, untuk yang lain-lain itu jelas kurang. Kemudian tadi, kayak tanya Pak Anies, sudah jelas, Pak Ketum, itu Kiai Ketum, tidak pernah menyebut secara spesifik, mendukung Pak Anies. Tapi lebih kepada bagaimana kita mitra, mengawal, yang tadi sampaikan oleh Pak Sarif, kalau ada yang kurang pas, ya kita ingatkan. Tapi tokoh siapapun, yang akan memajukan Provinsi DKI Jakarta, itu kita dukung. Jadi, ya ke sana, kalau tadi sekali lagi tanya, anggaran saya tidak paham. saya coba luruskan ya, kalau pertanyaan itu memang, bukan untuk Pak Ustadz Faiz, bukan, maksudnya untuk pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan juga Pak Gubernur. Karena Pak Gubernur, sebagai pemberi kuasa hibah, kenapa angkanya jauh berbeda? itu. Ya, berarti mungkin, Pak Sarif bisa menjawab, mengapa kemudian, MUI, NU, dan juga Muhammadiyah, sama-sama orang Masih Islam, angkanya mengapa berbeda? Bisa dijelaskan Bang? Ya, pertama, ya pertama, harus dicatat bahwa, MUI ini agak beda dikit, kalau sama-sama, agak beda. Ada perpersnya, perpers 151 tahun 2014, yang ditekan Pak SPY, sementara yang lain, tidak ada amanat perpres, satu hal yang penting. Kedua, soal besaran itu menurut saya, bergantung dari yang mengusulkan, coba di tracing lagi, NU berapa, pada saat mengajukan, proposalnya, kemudian Muhammadiyah berapa, kemudian masuknya di, di tahapan apa, ketika keuangan itu, belum mumpuni. Sementara, kalau ngikutin, kebiasaan nih, kalau saya bilang, tahap-tahap kebiasaan MUI, 10, 7, 5, balik lagi 10, saya meyakini tidak akan lebih dari 10. Jadi tergantung yang mengusulkan. Ini harusnya DPRD sama-sama tahu, Pak Sarim. Saya coba mengklarifikasi ya, karena, apa, saya ikut, ininya, rapatnya gitu. Nah, karena kalau kita baca data, tadi dari tahun 2018, NU dan Muhammadiyah itu dapatnya, 1,7, 1,4, kemudian di 2019, 2,1, 2,0. Padahal proposalnya, kalau kita pelajari, NU itu butuhnya 24 miliar, MUI butuh 10 miliar, langsung dikasih. NU butuh 2,4, akhirnya setelah kita perjuangkan di DPRD, dari rekomendasinya, pemerintah provinsi, hanya, NU itu 2, 2, sekian miliar, akhirnya kita perjuangkan, untuk bisa dapat 5 miliar, karena kita lihat ketimpangan, kebutuhan, seperti itu. Jadi, itu yang jadi dasar pertanyaan. Jadi, ya memang ini bukan harus dijawab oleh Pak Ustadz Faiz. Pemunan kuasa kan ada di gubernur, Mas Alam. betul. Mungkin pertanyaan begini, Ustadz Faiz, apakah kemudian ada perbedaan jumlah ya, kita melihat dari jumlah dana hibah ini, pada saat kepemimpinan Pak Ani saat ini, dengan kemudian kepemimpinan sebelumnya, karena dana hibah ini sudah lama. Pertanyaan publik adalah, jangan sampai kemudian, oh ternyata ini angkanya beda jauh, lebih besar pada saat kepemimpinan Pak Anis, karena ada suatu hal di balik sana, politis misalnya Ustadz. Saya tidak bisa menjawab itu, karena saya ada di perode saat ini. Kalau perode yang lalu, mungkin bisa dicek DPRD, saya kira punya data pasti ya. Jadi, kalau ditanya besarannya berapa, saya kira teman-teman DPRD punya data pasti. Tapi sekali lagi yang ingin kami tegaskan, bahwa hibah itu bisa dipertanggungjawabkan. Kemarin itu diaudit, apalagi kalau dihubungkan tuduhan-tuduhan untuk cyber army, waduh jauh sekali, dibentuk aja belum. Baru gagasan, kayak tanya tadi, pembinaan literasi digital umat, kemudian supaya umat ini melek, ulama ini melek, tidak gagap, medsos. Sekarang kan, maaf ya, ada contoh menarik, misalkan yang viral, wudhu, jika dusap, kepala tangan ini akan meningkatkan enzim saltonik, itu hoax. Kalau ulama kemudian menyebarkan ke umat, itu difahami, memang wudhu itu bagus. Tapi kalau kemudian itu difahami, itu kan bahaya. Dan itu peran MUI. Karena jangan sampai kemudian MUI dianggap sebagai buzzer juga, karena mendirikan cyber army ini oleh masyarakat? Itu silahkan orang lain menilai buzzer. Tetapi sekali lagi, tidak ada di Rakor Info.com itu, menyebut-nyebut MUI membentuk buzzer. Tapi sekali lagi, lebih kepada satu tim, tim cyber, usulannya banyak. Ada Mujahid Digital, tadi Prof. Azumardi juga ada Mujahid Cyber, ada Dai Digital, yang substansinya adalah bagaimana mencerahkan umat dalam hal literasi digital. Saya harus memberikan bantahan, bahwa kami tidak menuduh, karena kami mempertanyakan. Jadi kalau dalam bahasa Islam, kami sedang bertabayun. Karena kan ini berita yang jadi polemik, karena kutipan-kutipan. Makanya kami sedang bertabayun dalam proses ini. Sama sekali kami tidak menuduh. Bahasa Kang Maman, bahasa saya, sama sekali kami tidak menuduh. Kami mempertanyakan. Karena penggunaan hibah, yang berasal dari APBD, wajib dipertanggungjawabkan. Betul, ada auditnya. Karena setiap rupiah yang dikeluarkan oleh APBD, itu warga DKI berhak tahu, untuk apa kegunaannya. Kang Maman harus komentar juga ini, karena tadi MUI DKI sudah menegaskan, tidak ada sama sekali niat ini, untuk mendukung Gubernur Anies Baswedan, bahkan sebagai benteng, orang nomor satu di DKI Jakarta. Sesaat lagi Kang Maman, kita sudah hanya di catatan demokrasi, Pemirsa. Oke, kita lanjutkan perbincangan kita. Sebenarnya menjadi permasalahan ini kan, karena sebutannya mungkin ya, cyber army, yang akan dibentuk oleh MUI DKI. Agak-agak ngeri ya, dianggap memperunci masalah di bawah ya. Betul, kita akan langsung tanyakan, sebenarnya apa cyber army yang dimaksud ini, dengan Prof. Henry Subiakto, selaku guru besar komunikasi, Universitas Erlangga, dan juga staff ahli Menkominfo. Selamat malam, Assalamualaikum Prof. Henry. Waalaikumsalam, selamat malam juga Mbak Maria Asegaf, dan Mas Andro. Memang betul cyber army itu, kesannya sangat buruk, karena memang cyber army itu kan, sebenarnya pasukan perang, di dunia media sosial. Jadi kalau kita membaca buku Like War, The Weaponization of Social Media, itu kekuatan-kekuatan politik, itu di berbagai negara, ketika mereka berperang komunikasi, lalu membentuk cyber army, atau cyber troop, atau buzzer. kadang-kadang disebut kalau agak berbau muslim, itu mujahid cyber, dan sebagainya. Tapi intinya itu perang, itu untuk perang komunikasi. Dan kalau perang, itu berarti memperbolehkan, untuk memenangkan pihaknya, dengan berbagai macam cara. Ini yang kenapa lalu persepsinya menjadi buruk, karena menggunakan istilah cyber army. Tapi akan berbeda, kalau misalnya ya, yang seperti yang dilakukan oleh Info Komui Pusat. Info Komui Pusat, itu sebenarnya berat juga, ketika kemarin ada anggota yang di MUI, yang kena persoalan, persoalan dengan Densus 88. Tapi kemudian Pak Miftahul Ahyar, Kiai Miftahul Ahyar itu, justru program yang dilakukan oleh teman-teman Kominfo Mui Pusat, itu menekankan tentang literasi digital, yaitu apa? Membangun kesadaran digital umat muslim, terutama yang terkait dengan MUI. Untuk membuat semacam pelatihan konten kreator, supaya ada konten-konten positif yang diciptakan. Sebenarnya kan hampir sama, tapi bahasanya kan beda. Untuk meningkatkan cinta tanah air, meningkatkan hubul waton min al-iman, dan meningkatkan kecintaan pada NKRI, bagian dari iman tadi. Nah hal-hal seperti itu tentu tidak kontroversi ya. Bahkan banyak dukungan atau katakanlah apresiasi. Karena kebetulan di satu sisi ada masalah. Tapi ketika namanya cyber army, yaitu akan memunculkan persepsi yang buruk. Dan ini nanti cyber arminya siapa? Kalau katakanlah MUI DKI membuat cyber army untuk Pak Gubernur, kemudian Pak Gubernur itu berkeinginan maju, katakanlah begitu ya, menjadi pimpinan yang lain, katakanlah begitu. Nanti ada gubernur yang lain juga menggunakan MUI, MUI-nya yang di daerah mereka, provinsi mereka, dan akan menjadi tidak bagus gitu ya. Tiap MUI punya agenda-agenda yang berbeda-beda. Tapi kalau agendanya sama, yaitu Hubul Waton Minal Iman, sama-sama untuk meningkatkan kecintaan pada NKRI, selesai. Justru memang rakyat kita itu banyak yang jumlahnya ya, pengguna internet itu 202,6 juta, tersebar di seluruh Indonesia. Ini perlu literasi digital untuk pemahaman terhadap persoalan-persoalan hoax, bagaimana jangan percaya hoax, jangan mudah, ya. Kalau seandainya memang agendanya untuk menangkal serangan para buzzer, menangkal hoax ujaran kebencian yang ada di ibu kota, baik itu menyerang secara personal gubernur maupun ulama, kan sah-sah saja itu dihandle oleh MUI, infokom-nya. Meluruskan informasi yang masuk ke MUI? Itu nanti jadi perang kan, itu perang antar buzzer juga itu. Tapi kalau kita memperkuat, memperkuat masyarakatnya, memperkuat katakanlah netizen-nya, yang dengan bahasa-bahasa agama maupun juga dengan bahasa-bahasa yang cocok gitu ya, untuk supaya mereka lebih tabayun dulu, dalam konteks semuanya itu, kita sama-sama seluruh pelaku itu adalah umat Islam Indonesia atau warga negara minimal. Kalau nggak uhwah Islamiyah, uhwah Watonia. Sama-sama satu negara Indonesia. Minimal juga kalau nggak ada satu negara pun ada uhwah Basariyah, yaitu satu sama-sama umat manusia. Ini kecintaan ini yang perlu kita tingkatkan dalam konteks yang memang media sosial itu isinya sekarang udah seperti perang. Isinya hampir seperti perang dan ada pembelahan-pembelahan. Lah mau MUI mau ikut di mana? Mau ikut di dalam pembelahan itu? Itu akan menjadi persoalan tersendiri nanti. Makanya lebih baik adalah meningkatkan kecintaan netizen itu kepada NKRI. Prof. Henry, bahasanya mungkin narasinya jangan perang lah. Meluruskan informasi kalau MUI DKI bilang kan? Iya, iya. Tapi kan kenyataan realitas sosialnya, di media sosial itu dalam buku yang ditulis oleh Steve Apa Ini, dia dari, ini ya, bukunya namanya Lightward, The Web Initiation of Social Media. Ditulis oleh, aduh saya lupa saya. Itu buku itu menyebutkan bahwa di berbagai negara media sosial itu seperti perang. Nah, kalau seperti perang, kenapa? Karena ada perang-perang komunikasi untuk memenangkan pihak-pihak tertentu. Itu terjadi di Amerika sampai kemudian muncul yang namanya kasus tanggal 6 Januari tahun ini ya, yang gedung kopital di Serbu, ada terjadi juga di berbagai negara termasuk di Inggris, di Suriah, di Irak. Ini perang. Nah, Indonesia jangan sampai membiarkan itu justru para tokoh-tokoh ini, ayo mendinginkan dengan cara tadi mencintai Indonesia, mencintai NKRI. Hupul Watan Min Al-Iman, begitu. Baik, Bang Sarif tanggapan lu sebelum ke Kang Maman nanti. Ya, yang dijelaskan oleh Profesor Henry ya, itu teoretik. Teoretik. Jadi saya tadi katakan konteksnya adalah kedudukan MUI sebagai mitra. Itu dulu. Nah, kemitraan yang dibangun oleh MUI itu sesuai dengan purpose, misalnya sebutannya adalah, membangun partisipasi dalam pembangunan ininya. Bang Sarif, tapi jangan sampai kemudian tadi yang disampaikan. Ya, teoretik. Tadi MUI digunakan oleh daerah-daerah lainnya. Saya 100% setuju tidak akan membanta yang disampaikan Profesor. Tetapi ini konteksnya adalah, kedudukan MUI, kalau yang dilakukan, disarankan oleh Profesor tentang kuatuan yang, itu normatif, sudah dilakukan oleh Kesbangpol sudah, dan banyak. MUI sedang mencari bentuk, bentuk kegiatan yang didasar daripada hok, belum dukungan. Saya katakan tegas lagi, dukungan halal, dukungan kepada pemerintah, kepada program pemerintah halal. Gak ada masalah. Kang Maman, dukungan halal, Kang. Kepada pemerintah dari MUI. Kalau memang seperti itu, maka jangan membangun buzzer, jangan membangun cyber army. Jadi sebutannya apa, Prof? Tapi menggunakan influencer. Cyber army itu biasanya di dalam dunia media sosial, anonim. Satu, pertama anonim. Kedua, cyber army itu, dia tidak mementingkan yang namanya, katakanlah, pengetahuan. Karena dia hanya menggaungkan. Cyber army buzzer itu menggaungkan saja. Tapi kalau influencer, dia orang-orang yang memang memiliki karakter kualitas, sehingga berpengaruh pada banyak orang, dan itu saja diajak, itu mereka akan lebih bertanggung jawab dibandingkan dengan yang buzzer yang tidak jelas ala apa ini identitasnya, tidak jelas komitmennya kepada kebangsaan, dan sebagainya. Karena memang orangnya gak jelas. Itu bayaran. Kalau buzzer, cyber army itu bisa yang banyak, itu adalah bayaran. Memperkeru ya, Prof? Tapi kalau influencer, itu profesi yang memang, dia mempertaruhkan reputasi. Kadang-kadang influencer itu orang-orang yang bisa artis, bisa orang-orang yang memiliki kecakapan, intelektual, bisa politik, mempertaruhkan reputasinya dia. Tapi kalau bahasanya juga. kita akan setuju semuanya, bahwa ada yang lebih bahaya dari sekedar virus COVID-19, yaitu virus akal budi. Saat post-rath menuju bagaimana orang dengan enak membuli, memfitnah, maka tujuan dari MUI pada konteks internal seperti itu, kita pahami. Tetapi satu hal yang perlu kita pertanyakan, yang pertama dalam pesantren ada Hazana, Al-Insan, Abdul Ihsan. Manusia itu selalu jadi budak bagi kebaikan. Kita ingin MUI tetap independent. Kita tetap, MUI tetap kritis. MUI terlalu mengajak Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, walaupun kepada orang yang memberi, memberikan bantuan hibah itu. Jadi jangan sampai, walaupun tadi Bang Sarif bilang ada perpresnya SBY, soal kedudukan MUI, tetapi independent as MUI itu tetap diharapkan. Nah yang ketiga adalah, persoalan kita adalah soal amanah atau tidak. Makanya saya bilang, berapapun Bang Arah, pemerintah daerah ini mengasih ke MUI atau MUI sebagainya, itu diaudit. Saya kencang tuh, soal MUI dulu waktu sertifikasi halal, lalu komisi 8 menggesernya, agar tidak hanya dominan MUI, banyak yang menolak. Saya bilang gak bisa, walaupun dia ulama, ustad, atau yayasan Islam apapun, audit itu, transparansi dan akuntabilitas soal keuangan itu, apalagi ini mulai publik yang harus dipertanggungkan, dan dihadapan rakyat Jakarta, ini harus betul-betul dilihat. Jadi pada konten ini menurut saya, tadi sebenarnya udah klarifikasi Ustadz Faiz, bahwa ini kan baru wacana nih, baru wacana, tapi jangan sampai nanti terjebak. Tiba-tiba MUI itu gak perlu bikin cyber army, kalaupun ada terdeteksi orang melakukan, apa, hoax dan sebagainya, kita sudah ada undang-undang ETI, kita sudah ada polinya, dan sebagainya. Jadi gak usah sulit-sulit, kok MUI mau masuk ke ranah-ranah wilayah hukum, dan sebagainya. Tapi bagaimana kemudian, MUI meluruskan hal itu? Enggak, MUI meluruskan, itu benar, tetapi tidak pada kontek, kata Profes tadi, sebagai buzzer. Karena tugas, misalnya nanti, apapun yang dilakukan oleh Anies, terus aja didukung, dan sebagainya. Gak bisa. Kan bukan buzzer, tapi Amar Maru, yang menyentuh jagat maya. Saya ingin tanggapi, gini, saya katakan dari awal bahwa, Jabang Bayi, Jali Brojel MUI itu kan mitra. Saya tidak setuju. Bukan gitu Bang Syed. Nanti dulu, nanti dulu. Apa bedanya, kalau saya tanya, apa bedanya, NU, Muhammadiyah, dan Ormas-mas lain dengan MUI? Oh sama. Nah itu yang Anda salah. Bukan, sama. Beda apa? Sama. MUI itu adalah, wadah komunikasi, antar ulama, juama, dan cendikiawan. Dalam konteks keuangan, Bukan, bukan soal itunya. Justru untuk membedakan, bahwa MUI itu, adalah forum komunikasi, diantara Ormas-mas yang ada, untuk lalu, mendesain, bagaimana mereka, mendeteksi, Pak Masa'il Umat, persoalan umat, lalu mencari solusinya. Dan dia tidak ada hubungannya, sama penguasa. Makanya Hamka, mengundurkan diri, dari MUI, ketika dia merasa, bahwa Suharto ketika itu, menggunakan MUI, untuk kepentingan dia. Nah, itu yang seharusnya saya minta, dari teman-teman MUI DKI, diberapapun dikasih oleh Anies, misalnya, saya, itu cash, saya, saya, itu, skripsi saya tentang MUI, saya dalami, saya pernah ketemu Pak Lamso, itu adalah cash, itu keprihatinan kita bersama. keprihatinan kita bersama. Makanya itu, itu yang dipertahankan. Jadi jangan sampai, bukan persoalan, MUI jadi alat, kekuasaan, jadi dipolitisir, MUI tetap harus menempatkan ulama, sebagai, orang yang memperkuat, mundurnya Buya Hamka, itu adalah penyelamat, supaya umat Islam, dengan, MUI, tutup akur. Baik. Dia memilih prinsip itu, memilih prinsip itu mundur, bukan karena, nantinya MUI harus independen, Pak Faiz komentarnya. Ustaz Faiz. Saya ingin kembali, kita dengarkan, Ustaz Faiz langsung. Mundurnya Buya Hamka, bukan karena MUI, ketarik dalam pusat kekuasaan, tidak. Dengan mundurnya itu, MUI selamat, bermitra dengan pemerintah. Itu saya catat dalam, Ustaz Faiz silahkan. Kajian saya. Ha'udzubillahiminaishayatun al-Rajim, Ya ayuhaladzina amanu, inja'akum fasikum binabain fatabayanu, antusibu kaum ambijahallah. Al-Ayah, itu ayat jelas, jika telah datang, seorang fasik, membawa satu berita, hoax, tabayun. Jadi, fungsi meluruskan informasi, mohon tidak difahami, sebagai meng-counter, seolah-olah menjadi buzzer. Tadi saya sudah memberikan satu contoh, ada yang viral, tentang keutamaan wudhu, dari sisi kesehatan. Itu hoax. Itu kalau ulama, MUI kemudian tidak meluruskan, meluruskan, orang nanti memahaminya, umat memahaminya, wah itu, belum lagi soal hadis-hadis palsu, saya kira Kang Maman tahu. Banyak. Itu kalau MUI tidak berperan dalam tabayun, dalam soal ini, bahaya. Jadi, mohon tidak difahami, bahwa kemudian seolah-olah meluruskan informasi itu, bagian dari buzzer. Ini tabayun, ini bahasa agama. Itu satu. Kemudian, tadi di awal sudah jelas, kami menegaskan, kami bukan menjadi bagian tim sukses. Jadi, kalau kemudian digiring ke sana lagi, bahaya. Nanti framenya, seolah-olah MUI ke sana. Di awal sudah jelas, kami tidak, kami, apa namanya, tidak menyebut secara spesifik, Pak Anies, yang harus didukung oleh tim cyber tadi. Bukan. Walaupun didukung, tadi yang disebut oleh Pak Sarif, karena mitra, karena kami memberikan dukungan-dukungan tadi, seperti ada fatwa, nah itulah yang kemudian ada hibah. Hibah pun juga perlu ditegaskan, itu juga, dananya masuk ke kota, jadi 10M itu, tidak murni diterima. Tapi MUI DKI mengiakan, sebagai mitra gubernur. Kenapa? Sebagai mitra gubernur DKI Jakarta, MUI DKI. MUI Pusat menegaskan, bahwa MUI itu, memosisikan diri, sebagai Sodi Kulhumah, partner pemerintah. Itu jelas itu, itu silakan jejak digital, di KIAI Ketum, yang lama, yang sekarang, selalu menegaskan seperti itu. Jadi kami memosisikan seperti itu. Umatkah menginginkan, bahwa MUI itu independen lah, tidak kemudian berpihak, kepada siapun, dalam hal ini mungkin pemerintah juga. Begini, jangan dipaksa MUI jadi independen, menurut saya itu, justru, melawan khitahnya, MUI itu dibentuk, sebagai bagian dari mitra. Kalau independen, dipahami dalam konteks politik, maka berbeda. Ini sejenis, sejenis civil society, yang berbeda jenisnya. Dia mitra, agak unik MUI ini. Jadi jangan dipahami, independen konteks, hubungan kekuasaan, tidak. Politik ya? Bukan dalam konteks politik, ini adalah kemitraan dalam rangka, membangun, supaya pembangunan ini, masyarakat berpartisipasi. Melalui apa? Melalui bahasa agama. Itu loh. Saya kok kadang-kadang, agak ini juga, agak keberatan. Bahasa indefendent itu, lihat di web MUI Pusat, bahwa MUI itu adalah, organisasi yang didanai pemerintah, tetapi bertindak secara indefendent. Itu bahasa. Bahasa di webnya, coba dilihat. Ya, betul. Itu yang justru dikhawatirkan umat, bagaimana caranya, apa yang diberikan lewat uang pajak loh ya, uang hasil pajak itu, betul-betul nanti bisa secara amanah, diperlihatkan lewat program, transparan, akuntabel, dan sebagainya. Jadi jangan sampai, organisasi yang mulia dengan mengusung nama ulama ini, tetapi dari sisi keuangan, dari sisi penggunaan, termasuk dari sisi indefendensi, tidak kehilangan. Kalau ulamanya sudah begitu, kemana lagi umat mencari bintunya? Kita kasih komentar sebelum closing. Kalau saya sih sebenarnya mau meluruskan, saya tidak setuju apa yang disampaikan senior saya di DPRD. Karena menurut saya, majelis ulama itu sebagai organisasi sangatlah amat mulia. Jadi jangan ditarik ke dalam kontestasi politik, yang tadi Pak Bang Syarif sampaikan. Karena kalau misalnya, hanya MUI dalam bahasanya tadi harus partisan, ke mana independensinya? Karena tadi saya juga mau menyambung apa yang disampaikan Profesor, tadi kan di awal saya bilang, masih banyak PR kita, membina umat masih banyak, banyak rumah ibadah, marbot-marbot guru ngaji, yang mereka tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena mereka tidak terafiliasi, mereka tidak terdaftar di DMI. Dan saya yakin MUI punya jaringan itu. Dan MUI, saya kalau boleh kasih usulan, saya setuju dengan apa yang disampaikan Profesor. MUI ini tidak perlu bikin buzzer, mereka punya influencer-influencer yang dibengar. Bukan buzzer tadi Mas, sudah dibantah tadi Mas. Hanya semacam cyber. Ya, apalah itu namanya ya. Tapi menurut saya, MUI punya influencer jaringannya kemana-mana. Di setiap langgar, di setiap musola, itu Fatwa agama ulama. Iya, ulama yang didengar oleh umat. Ya, jadi supaya tidak makin blunder, pertama, kami tidak menegaskan membentuk buzzer. Fatwa MUI jelas, buzzer haram. Yang substansinya, buzzer adalah membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Sejak awal, meluruskan informasi, tentu konteknya bukan untuk perang informasi tadi. Sekarang ini, ibu-ibu dapat berita, informasi, dapat pelajaran agama itu dari media sosial. Itu kalau kemudian, MUI tidak mengambil peran ke sana, siapa yang mengambil peran? Tentu mungkin ada NU, ada Muhammadiyah, tapi ini kan umat ini banyak ini. Itulah pentingnya, kenapa kami, waktu di Rakor Infokom itu, menyebutkan penting, MUI ini mengambil ranah pembinaan umat dalam hal digital. Jadi MUI akan membanjiri media sosial dengan konten-konten positif. Sesaat lagi kita akan bahas bersama dengan Prof. Henry, hanya di Catan Demokrasi. Ya, kita lanjutkan. Saya ingin ke Prof. Henry. Prof. Henry, jadi mungkin apa ya, kata yang tepat, begitu, untuk kemudian menggantikan, semacam cyber army, yang akan kemudian dibentuk oleh MUI, untuk meluruskan, memberikan pendidikan, literasi digital, agar hal-hal yang kemudian tersebar di media sosial ini, merupakan hal-hal yang positif lah, paling tidak. Ya, saya tadi makanya tidak selek ya, kalau ada istilah baser, cyber army, cyber troop, ataupun juga mujahid cyber, itu kesannya adalah perang. Ini yang ditulis oleh Peter Singer tadi, namanya Peter Singer. Maka saya lebih setuju, kalau kita ini menggunakan, atau MUI ini menggunakan, ya membentuk, katakanlah, konten-konten kreator, untuk mendukung NKRI misalnya, atau influencer tadi. Jadi, jadi, antara MUI DKI, itu relevan, atau sama dengan, apa yang dilakukan MUI Pusat, apa yang dilakukan MUI Jawa Timur, Jawa Tengah, misalnya begitu. Jangan sampai MUI, MUI itu hanya mendukung mitranya saja, akhirnya, tiap-tiap daerah, provinsi itu saling bersaing, mendukung mitra masing-masing, begitu. Ini kan menjadi aneh, kalau misalnya MUI, ternyata mitra masing-masing, berbeda-beda, cara apa ini, sampai khawatirnya ke sana, bro. Iya, makanya lebih baik, kita sama-sama yang, yang jelas dimiliki sama-sama, itu kan Indonesia. Jadi, ini untuk sama-sama, meningkatkan, kecintaan kita, kepada Indonesia, NKRI, sebagai negara, tadi negara yang, memang sudah menjadi kesepakatan kita, kemudian, Islam, Mbah Satiyah, yang apa, yang dikembangkan. Jadi itu, yang berikutnya adalah, bahwa, MUI ini, juga harus mempersiapkan, umatnya, maupun termasuk, kiai-kiainya, ulama-ulamanya, dalam konteks, transformasi digital. Karena transformasi digital, itu bukan hanya sekedar, programnya Pak Jokowi, tapi itu, keniscayaan sejarah. Bahwa anak cucu kita, anak-anak kita, ini sekarang, berubah menuju, ke dunia digital. Bekerja secara digital, kebudayaannya budaya digital, bahkan ke depan itu, ada yang mempersiapkan, yang namanya, umat Islam, kalau mau berangkat haji, tidak perlu lagi, apa, kalau, kalau mau haji itu, apa namanya, istilahnya, manasik itu, harus di tengah lapangan, begitu, tidak perlu. Tetapi, menggunakan teknologi digital, menggunakan metaverse, menggunakan virtual reality, seakan-akan, yang mau berangkat haji itu, benar-benar sudah ada, di tengah-tengah, masjidil haram, sehingga, powafnya itu, secara virtual, ketemu, sa'inya virtual, nah, ini semua adalah, transformasi digital, belajar agama pun, bisa, bisa seakan-akan, bisa ketemu, pada, era, time-tennel ya, era-era zaman nabi, misalnya, ada sejarah-sejarah, yang diciptakan, dengan virtual, bisa lihat pedang nabi, bisa, membuka, musaf asli, Quran pertama, kalau aslinya kan, tidak boleh dipegang, bahkan dilihat saja, sulit, karena itu, sangat dijaga, tapi kalau dengan dunia virtual, itu akan, anak-anak didik kita, anak-anak cucu kita, bisa belajar lebih dekat, nah, ini semua, adalah transformasi digital, apakah kita siap, seperti itu, nah, ini yang harus dipersiapkan, jadi bukan, sesuatu yang lebih, berbau politik, apalagi, politik itu, perception, jangan sampai, berilah apa, tindakan-tindakan, program-program UI itu, dipersepsi secara salah, itu saja yang ingin saya sampaikan, ya, jadi sebenarnya, transformasi digital ini, bahkan diperlukan juga, untuk ormas sekelas, atau sebesar MUI, kalau tadi, Kang Maman juga sempat sampaikan, gak usah lah, MUI buat-buat semacam ini, perlu loh, Kang Maman ternyata, saya setuju bahwa, di era digital seperti ini, dakwah pun, harus memang menguasai, pertama nalar, teman-teman milenial, yang kedua, menggunakan seluruh media sosial, cuman, ketika kita ngomong, sebuah institusi, bernama Majelis Ulama Indonesia, disana ada kalimat ulama, ulama itu, tiga poin yang harus dia kuasai, pertama dia menguasai, idrakul ahkam al-dini ya, termasuk maka itu syariah, hukum-hukum Islam, lalu tujuan-tujuan beragama kita, yang kedua, ulama itu adalah, yang mengatuhi realita masyarakat, dia harus tahu persis, dimana tingkat kemiskinan, pengangguran, kemiskinan ekstrim, stunting, dan lain sebagainya, jadi tidak melulus soal pahala, dan dosa, soal sorga, dan neraka, dan yang ketiga adalah, dia bisa menatap umat itu, dengan pandangan kasih sayang, bukan kebencian, jadi kalau ada orang yang misalnya, melakukan hoax, yang dilakukan MUI, itu bukan berarti, meluruskan saja, tetapi juga melakukan edukasi, tengah masyarakat, sasa saja dong, sasa saja, poin kedua yang penting, dalam majlis ulama itu, itu Indonesia, makanya lihat, di apa, di IDRT-nya MUI itu, bagaimana umat nanti, diarahkan kepada nilai keberagamaan, sesuai dengan Pancasila, nah makanya yang penting, ini anekdot Gus Dur, ketika MUI membuat fatwa haramnya pluralisme, saya bilang, seharusnya MUI, jangan ada I-nya, karena I, dia harus beragam, dia harus menghadapi kebenekaan, kata Gus Dur, tidak bisa, kalau TID tampak I, karena dia akan digugat oleh Manchester United, MU. Silakan Ustaz. Saya tidak, tidak ngomentarin yang fatwa terakhir, kita fokus pada, isu cyber army, jadi pertama, kami tegaskan, bahwa, tidak secara spesifik, kami menyebutkan, cyber army, itu satu, banyak usulan-usulan, kalau, terima kasih, kalau tadi Prof memberikan, masuk-masukan, itu bagian dari, yang akan kita diskusikan, di internal kita, tapi sekali lagi, tidak ada secara tegas, apalagi, secara tegas, kemudian dukung-mendukung, itu jauh, kalau, bicara partner, ya, sebagai partner pemerintah, tadi kan saya sudah, ingin saja secara singkat, apa Pak Faiz, nanti bentuknya, saya ingin, ngutip dulu, satu ayat, audzubillahimina syaitanur rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, wal mau idho, wal mau idho, wajadilhum bilatiyah ahsan, itu tiga prinsip, yang mungkin, akan kita kembangkan, pertama, bil hikmah, bil hikmah dengan bijak, dengan keadaban, dengan santun, hikmah itu juga berarti, berasal dari kata hakama, hukum, bisa berarti pemerintah, tentu bil hikmah, ya harus sesuai dengan peraturan, perundang-undangan, MUI gak mungkin keluar dari itu, itu satu, jadi, tim yang akan dibentuk, ya harus sejalan dengan, hukum dan perundang-undangan, yang kedua, mau idho, dengan nasihat, tadi Kang Maman nyebutkan, dengan edukasi, edukasi-edukasi, literasi digital, itu penting, banyak, bukan hanya berita-berita, hok, tapi, kemudian, informasi-informasi yang sumir, kemudian, pencerahan, itu, mau idho, wajah dilhom, bila tia asan, ya itu mujadalah, mujadalah ya dalam hal era media sosial, mujadalahnya, ya dengan argumen, dengan data, dengan, tidak hanya sekedar menampilkan isu, tapi tanpa data, itu yang penting, kalau tadi ditanya, bagaimana bentuknya, ini, baru satu bulan yang lalu, ya kami baru diskusi-diskusi, ini belum, baru dibentuk lah ya, nama saja sudah heboh, nama saja sudah heboh, kemudian, tim saja belum terbentuk, kita tunggu nanti, Pak Fais, realisasinya seperti apa, catatan demokrasi akan segera kembali, sesaat lagi. Saat ini kami sudah kehadiran, KG Fikri Haikal MZ, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, 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 saya mau tanya, singkat saja, kalau ada ulama, bergabung dalam satu lembaga, sekitar diskusi majelis ulama, sikap MUI adalah, mendukung pemerintah, haram apa halal? Haram apa haram? Halal apa haram? Mendukung pemerintah, saat ini pemerintahnya anis, kira-kira gitu, halal apa haram? Silahkan Ustadz. Ya, terima kasih, ini emang biasa ya, setiap dua tahun menjelang, pergantian pimpinan nasional, mesin sudah mulai dipanasin nih, biasa, dalam iklim demokrasi biasa, cuma permasalahannya, selama kita mendukung yang benar, memang harus, wajib, mendukung yang benar, itu dari sisi pribadi, tapi dari sisi kelembagaan, tetap dijaga kenetralitasannya, soal pribadi-pribadinya, monggo silahkan, bahkan agama mengajarkan, ikuti terus kebenaran, jangan sampai berpaling. Nah, saya tadi mengikuti apa yang disampaikan oleh Bang Sarif, bahwa, kalimat kemitraan, kalimat kemitraan, MUI sebagai mitra dari pemerintah kota, selama itu berada pada koridor kebenaran, maka, kita ikut. tapi ketika melenceng, dari masalahatul umah, ya tentu ada peneguran, dengan cara-cara yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Faiz, dengan cara-cara yang santun tentu, tetapi sebagai sebuah lembaga, sepatutnya, netral, soal pilihan kemudian, monggo silahkan. Nah, lembaga dan keanggotaan, secara person ya, kita semua, se-yogyanya, mengikuti nilai-nilai kebenaran. Jadi, bukan mengikuti siapa yang bayar. Ketika mengikuti kebenaran, maka objektifitas akan terjaga. jewernya pun, bahasa saya, jewernya pun enak. Tapi kalau sudah hilang objektifitasnya, ya wallahualam. Sebab, ulama ini jangan sampai seperti ulama macan di sirkus. Sangar memang, tapi ditonton orang, jadi lucu-lucuan, anak kecil. tetaplah dia sangar, tetaplah dia mengaum, tetaplah dia jadi raja di tengah hutan belantara. Tetapi, dengan satu konsep bahwa, kita semua umat beragama di Indonesia, Republik Tercita, harus tetap mengikuti nilai-nilai kebenaran. Saya pikir begitu ya. Baik, yang lain mungkin, Kang Maman, ingin bertanya langsung. Kepada Pak Kiai. Tadi kita bahas tentang pentingnya ulama, menguasai medsos. Itu kira-kira sampai sejauh mana, ulama bisa menguasai medsos, dan dipahami oleh naral publik sekarang. Nah, saya setuju apa yang tadi disampaikan oleh Kang Maman, bahwa, tidak semestinya, seorang ulama itu, hanya bisa memahami kaedah-kaedah sariyah, kaedah-kaedah hukum-hukum. Tetapi yang lebih terpenting adalah, dia harus memahami grace root. Karena jamaah, itu mereka kalangan bawah. Bagaimana ini harus dihubungkan? Seorang ulama dipaham betul, jamaahnya dari kalangan apa, muridnya dari kalangan apa. Itu sebabnya Nabi mempresentasikan empat sahabat sebagai pilar. Ada Abu Bakar sebagai orang tua. Ada Umar bin Khotob sebagai orang yang gagah perkasa. Ada Usman bin Afan sebagai Agniya. Ada juga Ali bin Abi Talib sebagai pemuda. Empat pilar utama baginda Nabi, mencontohkan, menggambarkan bahwa, itulah yang ada di tengah masyarakat. Seorang pemimpin, apalagi ulama, dia seyogianya harus paham betul. Karena begitu dia akan menyampaikan satu pelajaran, satu materi, satu hukum, dia sadar bahwa tingkat masyarakatnya ini level satu, level dua, level tiga, atau level empat. Jangan sampai menerangkan sesuatu yang jelimet, tetapi ternyata muridnya, jamaahnya, masyarakatnya, nggak paham soal itu. Mubazir. Itulah makanya harus paham betul. Saya pikir begitu. Pak Kiai, ada ulama yang dekat dengan pejabat politik. Kadang dikait-kaitkan, wah ini ulama ini pendukung si A, pendukung si B, itu kan rancu. Nah, persoalannya adalah sah-sah saja. Tadi saya katakan, sah-sah saja bahwa menjelang dua tahun ini pergantian pucuk kekuasaan, mesin sudah mulai rada panas. Tetapi buat kita bangsa Indonesia, hendaknya tanamkan husnuzon. Berbaik sangka saja lah. Sebab kalau mau berburuk sangka, nyapai-nyapaiin diri kita sendiri. Nggak ada manfaatnya. Buat para pemirsa, berbaik sangka husnuzon itu memang anjuran agama. Tidak salah kalau ada ulama kemudian, yang konotasinya dekat dengan pusat kekuasaan, entah itu di pusat, entah itu di daerah. Tetapi, mungkin saja, husnuzon, mungkin saja, umarok tersebut, pemimpin tersebut, mau mengkonsultasikan sebatas mana masyarakat kita, rakyat kita dalam hal beribadah sudah mendapat kenyamanan atau belum. Seyokianya, apa peran ulama, apa saran ulama terhadap kami pemerintah? Itu husnuzon. Saya berpikir, kita musti husnuzon. Siapa tahu, umarok tersebut, meminta masukan dari ulama, tentang hal-hal kemaslahatan umat. Tetapi, kalau ada hal lain, dalam tanda kutip, ada bergening, ya wallahualam, paling tidak lambat atau cepat, masyarakat juga akan menilai, dan tahu sendiri. Wallahualam besod. Ustaz, tapi kalau dari kita yang sendiri sebagai umat ya Ustaz, kadang kan untuk ya, harusnya kan bertabayun, tapi bagaimana ya, kita ini sebagai umat, agar bisa selalu positif, meskipun kita melihat tadi kan, ya mungkin ada saja ulama yang memang dekat dengan si'ah, dekat dengan kekuasaan, agar tetap menjaga akar rumput ini tidak terpecah belah begitu. Nah, itulah makanya, dengan diskusi seperti ini, sebenarnya memberikan pendidikan kepada pemirsa, kepada masyarakat, bahwa, yang hadir di meja bundar ini, cuma berbeda fikiran, berbeda ide, ini kan mengedukasi. Mustinya pemirsa juga, memahami ini secara menyeluruh, bahwa kita berbeda ide, itu biasa saja kok. Berbeda pemikiran, itu biasa saja. Berbeda baju, biasa saja. Tapi bahwa kita harus tetap menjaga kerukunan, itulah bukti kita menjalankan agama. Apa yang tadi sudah dikatakan profesor, hubul waton, bagian daripada iman, ya itu kita buktikan. Nah, poinnya buat saya, penekanan saya kepada pemirsa, masyarakat Indonesia tercinta, edukasi semacam ini, hendaknya juga diterapkan oleh pribadi masing-masing. Jangan melihat sebuah perbedaan itu sebagai permusuhan. Boleh saja kita beraneka warna, boleh saja kita berbeda, baju nggak sama. Tetapi bahwa yang lebih terpenting adalah kita menjalankan agama, bahwa kita diikat dengan persaudaraan sebagai sebuah bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia. Masya Allah. Baik. Terima kasih banyak Pak Kihaji Fikri Haikal MZ, sudah hadir di Catan Demokrasi. Kang Maman dan juga Mas Anggara sudah hadir. Terima kasih Pak Syarif dan juga Giai Faiz. Intinya adalah sebagai umat, tentunya kita menginginkan bahwa MU ini maruahnya tetap terjaga, membina, menganyumi, dan juga meluruskan umatnya ke jalan yang badan. Kita berjumpa lagi di Catatan Demokrasi Minggu depan. Saya Maria Segam. Dan saya Andromeda Mercury. Prof Henry, terima kasih banyak. Tadi sudah membanjirikannya dengan contoh konten yang positif, yang harus kita buat. Pancing influencer, kemudian menjadi konten kreator yang punya tanggung jawab, akan ungan dan juga unduan kita di media sosial. Saya Andromeda Mercury dan juga Maria Segam. Terima kasih. Sampai jumpa.